Polres Sukabumi, kota pemisah menggerebek gudang di Jalan Raya Sukaraja, Desa Pasir, Halang, Kejamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Gudang tersebut menyimpan ribuan botol minuman keras dari berbagai merek. Modus yang dilakukan pemilik ribuan botol minuman haram ini berkedok sebagai gudang tempat penyimpanan minuman suplemen. Berdasarkan informasi, gudang tersebut sudah beroperasi selama 5 tahun. Namun penyamarannya baru terkuat setelah warga sekitar dan aparat kepolisian curiga terkait aktivitas di gudang tersebut. Kapolres Sukabumi, kota AKBP Susatyo Purnomo-Condro mengatakan dari laporan masyarakat, gudang penyimpanan miras langsung diamankan dan diberikan garis polisi. Selain ribuan botol miras oplosan, polisi juga mengamankan 6 unit kendaraan yang digunakan untuk mengangkut miras. Selain barang bukti, polisi juga mengamankan 3 orang saksi untuk diperiksa. Kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di desa Pasir Halang, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, terdapat gudang miras. Dan segera atas laporan tersebut, kami mengecek kebenaran informasi tersebut. Dan benar bahwa di lokasi tersebut ditemukan sebanyak 7.200 botol berbagai merek yang beralkohol dengan 6 kendaraan. Tiga orang saksi pun diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Pelaku akan dijerat Pasal 5, Ayat 1, Jauh Pasal 11, Ayat 2, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol dengan ancaman maksimal 5 bulan penjara dan denda 40 juta rupiah. Hal ini dilakukan guna menekan angka kriminalitas yang disebabkan minuman keras.